Demi Franky Dayang, Mancet United kesampingkan dulu transfer Darwin Nunes Mancet United nampaknya benar-benar sangat tertarik untuk mengamankan jasa Franky Dayang Sangking seriusnya, Seton Merah akan mengesampingkan terlebih dahulu transfer Darwin Nunes Mancet United punya agenda untuk membeli striker baru di musim panas ini Situasi ini disebabkan United sudah ditinggal Edinson Cavani sehingga Cristiano Ronaldo jadi satu-satunya penyerang Mancet United saat ini United sendiri dilaporkan sudah punya target transfer utama mereka Eric Ten Hag ingin mendatangkan Darwin Nunes dari Benfica Laporan terbaru dari Talkspot mengklaim bahwa Mancet United akan menunda proses transfer Nunes Mereka sedang fokus untuk mendatangkan Franky Dayang dari Barcelona Kebutuhan utama Menurut laporan tersebut, sejak awal bergabung Eric Ten Hag sudah menentukan prioritas transfer timnya Ia menentukan bahwa Franky Dayang jadi prioritas transfer Seton Merah Ini disebabkan lidi tengah Mancet United saat ini sedang keropos Karena mereka ditinggal oleh beberapa gelandang mereka di musim panas ini Sepertinya Ten Hag menilai Dayang adalah sosok yang bisa mengubah permainan Mancet United di musim depan Jadi ia ingin Mancet United mengamankan jasa sang gelandang Kesempatan terbuka lebar Laporan itu mengklaim bahwa United harus menunda perekrutan Nunes Karena saat ini kesempatan mereka untuk merekrut Dayang sedang terbuka lebar Ini disebabkan Barcelona sudah siap menjual Dayang karena mereka sedang mengalami krisis finansial Untuk itu Mancet United saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber Dayang mereka agar transfer Dayang bisa mereka amankan Sama-sama mahal Jika Dayang jadi bergabung dengan Mancet United kan Seton Merah untuk mengamankan jasa Nunes bisa kecil Karena kedua pemain sama-sama memiliki harga sekitar 80 juta euro Sebenarnya dana transfer Mancet United hanya sekitar 120 juta euro Jadi agak sulit jika keduanya bergabung bersamaan Keuangan Barcelona kian terpuruk Xavi ikhlaskan Franky Dayang ke Mancet United Manajer Barcelona Xavi dilaporkan mulai berubah pikiran terkait masa depan Franky Dayang Sang manajer kini dikabarkan ikhlas melepas sang gelandang ke Mancet United Sudah hampir sebulan terakhir nama Dayang gencar dikaitkan dengan Mancet United Ini tidak terlepas dari keinginan sang manajer Eric Ten Hag yang ingin merekrut sang gelandang Namun Xavi dalam beberapa kesempatan menegaskan tidak mau menjual Dayang Ia menyebut bahwa sang gelandang adalah pemain yang krusial bagi timnya TV3 mengklaim bahwa Xavi kini berubah pikiran Ia siap berpisah dengan pemain tim Nas Belanda itu di musim panas nanti Tambal Keuangan Menurut laporan tersebut Xavi sebenarnya tidak ikhlas berpisah dengan Dayang Namun ia terpaksa melepaskan sang gelandang Ini disebabkan keuangan Barcelona saat ini sedang terpuruk Bahkan kabar terbaru para pemain diminta mau potong gaji sebesar 50% Untuk itu Xavi harus menjual beberapa pemain untuk meringankan beban keuangan Barcelona Dayang adalah salah satu pemain yang bakal ia jual Lancarkan transfer Laporan itu juga mengklaim bahwa Xavi juga terpaksa menjual Dayang Demi kelancaran rencana transfernya Saat ini Barcelona memiliki dua pemain yang tidak bisa didaftarkan ke La Liga Mereka adalah Frank Kelsi dan Andreas Christensen yang bergabung sebagai free agent Selain itu Barcelona butuh tambahan uang untuk merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen Jadi Xavi memulatkan tekat untuk berpisah dengan Dayang di musim panas ini